Meluncur ke TKP, siap, 8-6 Ada beberapa faktor masyarakat atau pengguna jalan melanggar aturan lalu lintas seperti ingin mempersingkat waktu, jarak, ingin cepat sampai dan tidak mau ribet Sekarang kita melakukan pengaturan di kawasan Tumpang dan di kawasan ini tuh banyak sekali kendaraan berat yang melewati kawasan ini dan kawasan dimana sebanyak para pengendara yang biasanya melakukan lawan arus atau memutar balik tidak pada tempatnya dan sangat berbahaya khususnya untuk para pengendara kedua seperti daerah sana kami menemukan pengendara yang berboncengan yang melawan arus di kawasan Tumpang Maaf pak, mau menurut perjalanannya Tadi tau kenapa diberhentiin pak? Iya Kenapa? Terbalik Terbalik Nah ilmnya ini kacamatanya kemana? Kacamatanya, maksudnya kacanya? Oh iya, putus Hah? Putus? Sokot Sokot, ini juga gak diberhentiin Dibanjamin harusnya Benerin tadi nanti apa ya? Iya SDNK-nya ada? Salah bawa lagi ya Gak apa-apa gak dibawa pak? Salah bawa lagi Salah bawa? Iya Pokernya siapa ini? Kaka, mau antara ini mau bangun Buru-buru gak sih pak? Iya Nah, buru-buru itu cari yang aman, bukan cari yang cepat ya pak ya? Tau gak sebenarnya harus lewat mana? Apa ya? Jauh uang Belum, pak Ini tuh demikas malah-mah-mah kuduri ya Kalau gak ada apa-apa di jalan Malah bahaya kan Bukan cuma diri bapak sendiri Tapi pengguna jalan yang lain Mobil istri kan gede-gede Iya kan? Sebenarnya, jalur yang harus dilalui Untuk memutar balik tidak terlalu jauh Biasanya lewat situ juga? Tidak Tapi dulu berburu-buru aja Tidak Tidak Beneran pak? Iya Kalau gak ada petugas lewat situ lagi? Tidak Beneran ya? Dutilang ya? Ya, karena kesalahannya sudah jelas Maka si pengendara ini haruskan dikira Bapak, bapak, bapak jangan ulangin lagi Dan helmnya ini gak boleh kayak gini, pak Ya? Beneran pak Ya udah, siap nih pak Ya, jangan ngebut-ngebut Diawalin kalau berangkat Kalau biar gak berhubung Ya? Ya udah, siap nih Dan selanjutnya kami menemukan seorang ibu-ibu Mengendarai sebega motor Membunceng anaknya Dan dia juga melawan arus Selamat pagi, bu Tahu ya bu, kenapa diberhentikan ya bu? Ya, saya pakir yang ini, mbak Mau tes pesantren Mau tes pesantren Ketika kami tanyakan surat kelengkapan gendaraannya Ternyata ibu ini hanya bisa menunjukkan STNK-nya saja Tetapi tidak memiliki sim Sim-nya ada? Ini Nah, kenapa bu gak punya sim? Saya tidak tahu, jangan tunggu di sini Jangan tunggu? Dari dulu? Baru naik motor? Udah berapa lama naik motor? Iya, karena saya M*****k Tahun berapa itu? M*****k 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 Seharusnya Jika ibu ini memang tidak memiliki sim Tidak diizinkan untuk menggunakan gendaraan bermotor Toh, angkutan umum juga masih banyak kan? Harusnya kalau gak ada sim Kita tolong yang lain adenya Ya, kesian ibunya kan Belum punya sim naik motor Kalau kita tilang ya, Bu ya? Kita maafin Udah maaf Ya, saya maafin Tapi tadi udah salah Kalau salah ditilang seharusnya Iya Iya Maafin lah Kan besok-besok tadi mau gak tahu kalau ibu lawan arus Kalau tersebut tidak mengurungkan ketegasan kami untuk tetap menindak pelanggaran dari sini Jika itu sudah tersilang, saya maafin Tidak mengurungkan kepada saya Iya, maaf Tidak mengurungkan kembali Iya, maaf Bisa lain sudah selesap Ada, bisa tidak ada Tidak maaf, Pak Kalau setaga manusia, saya maafin Pak Iya Tapi setaga undang-undang sesuatu ini Tidak semua makan Pak, saya tidak punya dukungan Tidak maaf Tidak maaf, Pak Tidak maaf Selamat pagi, Pak. Kenapa, Pak? Pikir saya ini bahwa ini samsat timur. Oh, gitu. Samsat mana? Samsat timur? Timur. Maksudnya di sana samsat ya? Oh, di situ. Oh, dagang juga. Oh, gitu. Bapak ini sadar memang sudah melakukan kesalahan. Namun, Bapak ini tetap tidak mau ditilang. Kalau Bapak ditilang, maka saya siap ditilang. Harusnya Bapak kalau nggak ada, maksudnya maaf ya, Pak, nggak ada biaya atau apa, harusnya Bapak ikutin aturan yang berlaku biar aman-aman aja. Bapak, mohon-mahaf nggak ada biaya atau apa, tapi Bapak tetap melanggar. Memang dalam bertugas saya beberapa kali menemukan pelanggar yang seperti ini. Secara manusiawi, saya sangat ubah memang. Tetapi, karena memang saya dalam keadaan bertugas, maka hukumlah yang berlaku. Dari penertiban kali ini, saya bisa mengambil kesimpulan bahwa rata-rata para pengendara yang melawan arus alasannya adalah terburu-buru. Jika memang alasannya terburu-buru, maka hal yang harus dipersiapkan dengan baik oleh para pengendara ini adalah waktu. Terburu-buru ini bisa memicu para pengguna jalan untuk melanggar lintas dan juga membahayakan diri mereka sendiri maupun pemilihan. Terima kasih telah menonton!